Heboh, terjadi pembongkaran dan pengerusakan rumah panggung pada tanggal 8 Juni tahun 2023 sekira jam 15.30 Wita, di Kelurahan Batu-Batu Kecamatan Mario Riawa Kabupaten Sopeng. Rumah panggung yang dibongkar paksa ini adalah milik pasangan suami istri saudara Muhammad Tahir dan indar istrinya. Menurut Tahir yang menyaksikan langsung peristiwa pembongkaran dan pengerusakan rumahnya ini mengatakan bahwa diduga kuat yang melakukan adalah inisial ATW dan kawan-kawan. Lanjut Muhammad Tahir mengatakan bahwa dirinya merasa heran karena rumahnya ini beralaskan sertifikat hak milik atas nama dirinya. Lantas kenapa rumah saya dibongkar paksa dan dirusak tanpa disertai surat perintah dari pihak manapun bahkan pembongkaran pengerusakan ini turut disaksikan oleh salah seorang oknum polisi. Yang bertugas di Polsek Mario Riawa dan oknum anggota kepolisian Polres Sopeng. Anehnya pada saat berlangsungnya pembongkaran oknum polisi tersebut melakukan pembiaran alias tidak melakukan pencegahan. Peristiwa ini telah saya laporkan di Polres Sopeng. Sebenarnya saya telah melakukan pelaporan polisi yang ketiga kalinya di Polres Sopeng. Pada laporan pertama saya bernomor LP-23-4-2017, Sulsel, Res Sopeng, Sekawa tanggal 9 April tahun 2017 tentang dugaan tindak. Pidana penyerobotan tanah yang terjadi pada tanggal 8 April tahun 2017 di wilayah Batu-Batu Kelurahan Batu-Batu Kecamatan Mario Riawa Kabupaten Sopeng. Atas laporan Muhammad Tahir yang terlapor La Taking dan Mas Tuang tetapi berakhir damai dengan membuat surat pernyataan damai yang disepakati di hadapan aparat kepolisian yang isinya berbunyi bahwa Apabila pihak terlapor yaitu La Taking bin Lado memohon kepada yang berwenang kiranya dengan selesainya permasalahan ini tidak ada lagi pihak-pihak yang dapat mempermasalahkannya dan tidak ada tuntut. Menuntut di muka hukum dan permasalahan kami anggap selesai dan bahwa jika salah satu pihak mengingkarinya maka kami siap dan bersedia dituntut secara hukum yang berlaku namun semua perjanjian itu diabaikan oleh La Taking. Sedangkan laporan kedua hanya dibuatkan surat tanda penerimaan pengaduan oleh pihak kepolisian Polres Sopeng pada tanggal 13 Desember 2021 tentang pengancaman yang dialami oleh Indar binti Labodi Istri. Dari Muhammad Tahir yang terlapor adalah Lemang bin Mastuang yang beralamat di Batu-batu Manorang Salo Kelurahan Mario Riawa yang sampai sekarang tidak juga ditanggapi oleh pihak aparat Polres Sopeng. Dan laporan ketiga berdasarkan LP-136-V-2023, SPKT tanggal 8 Juni tahun 2023 Muhammad Tahir telah terjadi tindak pidana pengrusakan. Penyerobotan dan pembokaran secara brutal dan anarkis yang dilakukan terlapor Andi Taweng dan kawan-kawan yang beralamat di Kelurahan Batu-batu Kecamatan Mario Riawa Kabupaten Sopeng dan sampai saat ini. Belum ada satupun pelaku terlapor yang sudah terbukti melakukan tindak pidana tersebut yang ditangkap dan diamankan oleh pihak aparat kepolisian Kabupaten Sopeng. Ini tiga laporan polisi yang dialami oleh Muhammad Tahir sekeluarga yang sampai sekarang belum ada yang ditanggapi atau realisasi terbukti tindak pidana para terlapor tersebut yang dilakukan oleh pihak. Polres Sopeng entah karena apa kami selaku pendamping hukum tidak mengerti yang harusnya polisi adalah pengayom dan pelindung masyarakat sekalian penegak hukum namun tidak menjalankan tugas dan Fungsinya dengan baik demikian kata Muhammad Tahir dan istrinya Indar sambil mengusap air matanya. Sedangkan menurut pendamping hukumnya, Makmun Ashari, SH mengatakan bahwa sangat disayangkan. Sejak terjadinya pembongkaran dan pengerusakan rumah panggung milik Muhammad Tahir di Kabupaten Sopeng tersebut sampai saat ini belum ada yang ditetapkan tersangka oleh kepolisian, Polsek Mario Riawa. Kabupaten Sopeng Untuk keterangan lebih jelasnya mari kita dengar apa kata Muhammad Tahir dan pendamping hukumnya terkai masalah pembongkaran dan pengerusakan rumah Muhammad Tahir. Demikian Mustafa Kamal dari tim Celebes Magazine memberitakan. Ini ada beliau Pak Tahir yang datang ke sini untuk mengadukan keluhannya sebagai korban daripada pembongkaran rumah dan pengerusakan yang ada di batu-batu. Pak Tahir bisa menceritakan bagaimana persoalan ketika rumah Pak Tahir dibongkar, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tahir sekeluarga korban pembongkaran dan pengerusakan rumah saya di kelurahan batu-batu, rata dengan tanah. Ada pun oknum-oknum yang tertentu yang disuruh merusak rumah saya, yaitu Andi Tawang LSE dan Semang Sali, Andi Sesuk, dan kawan-kawan. Yang menyuruh oknum-oknum itu adalah emang, lekecing, setuang, lemang. Ada pun petugas dari kapolres dan kapolsek berdiri di situ. Tidak ada yang melarang, tidak ada yang melarang, yang merusak rumah saya, yang membiarkan. Waktu pembongkaran, Pak, apa Bapak terima surat perintah pembongkaran dari pihak, apakah di pengadilan atau di mana, Pak? Tidak ada. Oh, tidak ada, Pak ya? Tidak. Pada saat dirusak rumah Bapak waktu itu, apa ada petugas yang datang melihat di situ, Pak? Ada. Petugas dari mana itu, Pak? Kapolsek dari kapolres juga. Oh, ada kapolsek... Apa ini? Apa? Kapolsek apa lagi di situ? Kapolsek Mario Riawa sama polres Sopeng. Apa reaksi para petugas tersebut pada saat rumah Bapak dibongkar? Dia mau foto-foto saja, maksudnya saja, tidak melarang. Berdiri saja, dia mau foto-foto terus. Oh, tidak ada, Pak ya? Tidak ada pencegahan dari pihak petugas, Pak, ya? Iya. Iya. Oke, Pak. Terima kasih banyak. Sekarang kita beralih ada pihaknya ini, pendamping hukumnya, alias pengacaranya Pak Tahir. Bagaimana, Pak? Mungkin bisa sedikit memberikan juga keterangan terkait masalah pembongkaran dan pengurusahaan rumah Bapak Tahir, Pak. Iya. Terima kasih. Tadi pertanyaan, apakah sudah ada surat perintah dari pengadilan tentang pembongkaran itu? Sama sekali tidak ada perintah dari pengadilan. Itu yang saya ulangi, sama sekali tidak ada perintah dari pengadilan. Karena kalau ada perintah dari pengadilan, pasti ada jurusita di situ. Dan ada dari BPN yang akan melakukan eksekusi pembagian tangan. Dan ini bukan eksekusi pengurusahaan dan pembongkaran. Kalau ada di dalam putusan, mahkamah agung maupun putusan pengadilan agama menyatakan eksekusi pembongkaran dan pengurusahaan. Saya minta kepada saudara Tau dan CS, aparat pun, tolong pelajari keputusan. Ada tidak di situ eksekusi pembongkaran dan putusahaan? Tidak ada. Ini sekretar waris dan ini eksekusi pembagian. Sekian persen, sekian persen. Itu tidak ada eksekusi pembongkaran. Jadi Bapak tadi tanya, kebetulan dia menjawab cek yang lain. Jadi eksekusi yang dimaksud. Eksekusi pembagian tangan. Tapi tidak ada itu yang dibilang eksekusi pembongkaran dan pengurusahaan. Pembongkaran dan pengurusahaan yang terjadi terang-terangan di hadapan aparat Intel, Polres, Sopeng, dan aparat Kapolsek. Malah Kapolsek juga turut terlibat di situ. Itu sama sekali suatu perbuatan Ahen Riting. Perbuatan Ahen Riting itu adalah perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh Oknum Adi Tawih sebagai intelektual jadal. pelaku intelektual di situ. Sedangkan yang membayar orang-orang itu adalah emak. Kalau menurut teman saya, per orang berapa itu? 200 ribu per orang dibayar. Dan ini pembiharan yang dilakukan aparat terang-terangan. Mereka tahu. Orang-orang ini dibayar. Tapi tidak ada pencegahan. Tidak ada pembiharan. Jadi ini pembiharan. Kemudian saya akan jelaskan kronologis sebelum saya tangani perkara ini. Perkara ini pada waktu itu saya sementara di Mikasa. Datang akhir ke tantok saya. Menyampaikan, Pak tolong bantu kami. Kami ini mau dieksekusi tanggal 10 pada waktu itu. Tanggal 10 Oktober 2001. Saya bilang, Kenapa bisa, Pak? Putusan apa itu? Ini, Pak, sudah putusan pengadilan tingkat pertama, pengadilan agama, putusan pengadilan tinggi agama Makassar, putusan kasasi mahkamah agung, dan putusan TK mahkamah agung. Jadi saya tanya, Taduk, Kok sudah sampai sejauh itu? Ini perkara baru kau datang ke sini. Ini sudah di hujung tangguh ini. Terus dia bilang, Iya, Pak. Karena saya maju sendiri, Pak. Maju sendiri. Saya bilang, Adakah pengarahan dari pengadilan? Karena begini, Pak. Dalam hukum, Ketua pengadilan agama harus memberi semacam pengarahan hukum kepada pencari keadilan. Karena jabatannya sebagai ketua. Ini dibiarkan beracara sendiri, seorang petani kecil. Beracara sendiri di pengadilan. Buta hukum. Dia punya dokumen, Lengkap. Tapi tidak diajukan di tingkat pengadilan agama. Itu yang saya sangat sesalkan. Kenapa terjadi? Setelah saya pelajari berkasnya, saya bilang, seharusnya ini bugatan, ditolak. Karena ini kau punya tanah, sudah bersertifikat. Sertifikat? Ini sertifikat rumah yang dibongkar sekarang. Sertifikat. Kemudian, saya pelajari lagi. Ini ada akte hibah. Akte hibah. Nah. Ini lokasi tanah ini semua lima. Lima peta. Lima lokasi. Di tempat yang berbeda, dan luas yang berbeda. Ini yang terhibah. Penggugat pada waktu itu, tidak menggugat, ini sertifikat. Karena pemiliknya sudah orang lain. sudah tahir pemiliknya. Tapi, yang aneh, kenapa pengadilan bisa mengaburkan gugatan seperti ini? Ini gugatan sebenarnya absurd libel. Ini gugatan kabur. Sebenarnya harus ditolak oleh pengadilan. Dan pertama, hanya tahir milikasihan, seorang awal hukum, dia tidak menerti. Menerti, beracara di depan persidangan, dan tidak ada penyerahan. singkat cerita, saya bilang begini tahir. Saya hanya coba mengajukan, karena ini lagi dua hari kode eksekusi. tanda delapan biaya datang di Makaster, saya langsung, di tanda sembilan, saya berangkat ke Soek, saya yang menajukan derda verset, upaya hukum untuk mencegah itu eksekusi. Saya ajukanlah, istrinya, sebagai pihak ketiga, keberatan pihak ketiga, dari verset. karena proses awal, dari persidangan, sampai ke PK pertama, sudah rusak, akhirnya pengadilan agama menolak, dari verset. Karena pengadilan agama menolak, eksekusi tetap mau dilaksanakan, pada waktu itu, saya mengajukan upaya hukum lagi, PK kedua. Karena ternyata PK pertama, yang dilakukan tahir itu, memori PK-nya saya periksa, itu hanya, catatan-catatan, dan panggilan-panggilan sidang, buktinya. Bukan setiap tiket atau apa, tidak ada dokumen di situ. Makanya saya bilang, tahir, saya harus ajukan PK kedua. Saya ajukanlah PK kedua, dan pada tanggal, 20 Juni, pada waktu itu, 20 Juni, 2002, saya mengajukan PK kedua, diterima oleh pengadilan agama, dan saya memasukkan, memil, memil, dan saya mengajukan, 25 nofu, 25 nofu, bukti baru, karena, upaya luar biasa ini, peninjauan kembali, tahap kedua ini, harus, ada nofu. Jadi, itu 25 nofu, antara lain. Saya ajukan nofu, yang belum pernah diajukan, di pengadilan tingkat pertama. ini, penyerahan pertama, dari Haji Dengit, kepada Muhammad Tahir, karena Muhammad Tahir, dan istrinya, memelihara orang tua ini, selama kurang lebih, 20 tahun, sampai sakit, dan sampai meninggal, indah, dan tahir, ini lah, yang pelihara orang tua ini. Makanya, orang tua ini, dengan tulisan, Bugis Lontara, asli ini, kemudian, tulisan Bugis Lontara, saya sudah terjemahkan, ke lembaga bahasa, lembaga bahasa, di Makassar ini, bahwa, semua tanah-tanah, yang ada, di, di, daerah batu-batu, dan di situ, diserahkan, kepada tahir. Nah, diserahkan kepada tahir. Nah, dari, penyerahan inilah, nah, ini, bukti, surat nikahnya, orang, almat, dan, perlu dicatat, semua tanah-tanah ini, adalah, harta bawaannya, hadirnya. Sedangkan, yang menuntut itu, adalah, ahli waris, dari, Haji Loha. Haji Loha. Ini, harta bawaannya, Haji Dengit. Deraahkan, Haji Dengit, dengan tahir. Dia ponakan, dari Haji Dengit. Itu. Itu, perlu dipahami. Ya, kemudian, pengadilan, di sini, pengadilan agama, memutus, menebihi yang digugat. Seharusnya, saya pelajari, dalam gugatan itu, itu, penggugat, mengajukan gugatan, semua salah, dia punya luas tanah, luas, anu, pihak-pihaknya salah. Ini kan, kita sudah bersertifikat, seharusnya, bersertifikat digugat. Dan, BPN juga, seharusnya digugat. Kalau, dia sudah bersertifikat, kenapa, membuatkan sertifikat tahir. Seharusnya, BPN dia digugat. turut tergugat. Tapi, tidak dilakukan. Seharusnya, gugatan seperti ini. Absur, libar, kabur. Sama sekali. Tapi, entah faktor apa, lolos ini, kasus. Dimenangkanlah, itu sampai, ke tingkat, TK. Jadi, saya melakukan, upaya hukum, untuk menjaga eksekusi, pada itu, saya melakukan, TK ke-2. TK ke-2, saya lantikan, 25 novel. 25 bukti baru. Ini semua, saya lantikan. Ini belum pernah, dia juga pertama. Saya lantikan semua. inilah foto, Haji Dengek, ini suaminya, Haji Lohak, ini Haji Lohak, meninggal, 2012. ini Haji Dengek, meninggal, 2017. Ini, penagamu, mematahnya. Ini, ketiga orang penting, dalam perkara ini. Jadi, saya menajukan, PK ke-2, diterima, oleh, eh, pengajian agama, pada panggung, tanggal 20, Juni, 2022. Saya pulang, ke Makassan. Indar, menelpon, tanggal 21, Pak, saya, ada aparat intel, dari, PNK, menyampaikan, bahwa, eksekusi, akan dilaksanakan, tanggal 21. Saya bilang, bagaimana, itu pengadilan agama, Sopte, sudah terima, kita punya, memut, PK ke-2, mau eksekusi, tanggal 20, satu, terpaksa, saya lari, kembali ke Sopte, tanggal 21, saya belum sempat, hingga rumah, saya langsung, balik ke Sopte, pada waktu itu. Sampai di Sopte, saya tidak, ganti bayu, saya langsung, menghadap, kecuali pengadilan, agama. Sepertinya, itu hari mencegah, saya, saya tegak, tahir, kita menghadap, kecuali pengadilan. Pada waktu itu, Panitra Kepalanya, si Asir, Pak Simo, Pak Asir, Anda sebagai, Panitra Kepala, kemarin Anda, sudah menerima, ini bukti Anda, terima, PK ke-2, kau sudah mengini, Pak TK, kenapa eksekusi, mau dilaksanakan hari ini? Dia bilang, saya tidak tahu Pak, Pak Tani sendiri, Ketua Pengadilan, saya langsung tegak, tahir, masuk ke ruangnya, Ketua Pengadilan, itu security, langsung mencegah kita, ada 4 orang, sekuritinya, pengadilan agama, saya bilang, tidak, saya harus menghadap, Ketua Pengadilan, saya minta pertanyaan jawabannya, saya langsung, ketemu Ketua Pengadilan, saya bilang, Pak, tolong duduk dulu, Pak, di depan ruang kerjanya, tolong kita duduk, kita bicarakan dulu, Pak, jadi tidak, saya tidak melayani lagi Anda, saya bilang, apa, persoalannya tidak layani, Bapak sudah terima, permohonan TK, kedua, saya kemarin, ini tanda terima, Pak, kenapa mau dieksekusi, nyari, saya bilang, tidak, itu sudah keputusan saya, baik Pak, tahir, kita melawan, kita panggil, tahir, turunkan massa, saya bilang begitu, jadi saya langsung, pergi ke batu-batu, perangkat ke batu-batu, dan tahir, perangkat, terpaksa saya harus, hadapi massa dan aparat, yang mau melakukan eksekusi, saya bilang, itulah risiko, seorang penasihat hukum, apapun namanya, sampai tetes darah tengah, kalau kita merasa, diri yakin dan benar, kita harus hadapi, mati pun, adalah mati sahih, itu saya punya prinsip, saya langsung, berhadapan di situ, kira-kira satu jam, dua jam, muncul semua aparat, polisian semua muncul, masanya juga, itu lawan muncul semua, di situ, di kepung ini rumahnya, tak kelihatan rumahnya ini, di kepung, saya bilang, apapun resikonya, kita hadapi, turun ke polis, untung ada ke polis, pada kebunan ke polis ini, ke polis yang dulu, saya lupa, ajis, ajis namanya, teman-teman, saya bilang, jangan ada yang takut, polisi ini, polisi kita juga, dia hanya mengamankan, kenapa, kamu harus takut, oh iya baik, tenang saja, terus saya bilang, Pak, saya sudah melakukan, PK 12 ini buktinya, ada di situ, jurus, jurus kita, kami terkepala, Aris Pasimbo, ada di situ, ada penacaranya, ada di situ, saya bilang, saya punya, pemohonan PK 12 sudah dikerima, pengurus yang agama, kenapa sekarang, mau dilakukan eksekusi, saya bilang begitu, ini bukan ayam ini, manusia, jadi berkas, PK atau nofungnya, memang sudah, sudah diajukan, ke pengadilan agama, Pak ya, sudah, sudah, ada 25 nofung, ada 25 nofung, tapi, tetap, istilahnya diadakan, ini kan seharusnya begini, Pak, kalau kita ajiskan, PK kedua, tugasnya pengadilan agama, mengirim ini PK, penuhunan PK dulu, ke Masama Agung, ini belum dia kirim, kita punya memori PK, dia sudah memulaikan eksekusi, saya bilang, ini otaknya, di mana sebenarnya, saya bilang, jadi, disitu saya bilang, aduh, ini sudah, amuradul ini, mereka punya cara berpikir, jadi, Kapolres, untuk, dia itu, manusia, orang Bandung, dia manusia, yang betul, berpikiran dunia, dan akhirat, saya bilang, Pak, kalau begitu, keadaannya, kalau ternyata, PK sudah ada, PK kedua sudah ada, dan belum dikirim, di Mahkamah Agung, eksekusi, saya tunda, nanti, ada putusan, dari Mahkamah Agung, baru, bagaimana, kita, amin, kita lihat lagi, nanti, saya bilang, terima kasih, Pak, Bapak, adalah Kapolres, yang berpikir, tentang dunia, dan akhirat, kemudian, Pak, saya lanjut, ya, pada waktu itu, saya, sudah merasa, erat lega, saya pulang ke Makassar, pulang ke Makassar, tiba-tiba, tanggal 8, tanggal 8, Juli, 2023, saya dengar, ada, pembongkaran, pengusahaan rumah, saya bilang, siapa, pengadilan, atau alat, sedangkan saya, belum menerima, putusan dari Mahkamah Agung, tentang TKT2 ini, kenapa, ada eksekusi, bukan eksekusi, Pak, itu ada yang memimpin, masa di situ, dan ada polisi di situ, ada intel dari Polres, Sobten, ada, aparat dari, Polres, Polres, Mario Riala, melakukan, pembiaran itu, masa di situ, yang sudah, sebenarnya, intel itu, sudah mempelajari, temedan, dia sudah mempelajari, bahwa ini akan terjadi, koleks, ada caos, ini nanti sebentar, dia harus, mengantisipasi, kalau ada, gejala-gejala, keributan itu, intel itu yang harus, mengetahui dulu, saya, saya terpaksa, ada tim saya, kita berangkat, ke Supim sekarang, apapun resikonya, saya berangkat, saya berangkat, sama tim saya, jadi, saya berangkat, sama tim saya, saya bilang, Ibu Ima, ikut, kita, harus langsung ke sana, saya bilang, tolong, koordinasikan, kasat indah, bahwa, jangan sekali-sali, sentuh, rumah klien saya, karena ini, bukan eksekusi, perintah pengadilan, tidak ada, putusan mahkamah, saya belum terima juga, sekalipun, ada putusan mahkamah, ada tahapan, kalau mau di eksekusi, ada amanin, pertama, amanin kedua, dipanggil, pihak pemohon eksekusi, dan termohon eksekusi, dipanggil di ketua pengadilan, bagaimana, ya, orang mau berdamai, atau, saya, bagaimana, lakukan eksekusi, atau, kalian, ini belum ada, semua itu, ternyata, mereka sudah, memimpin mata, dan melakukan, pengerusakan, dan pembongkangan, di situ, jadi, saya bilang, siapa, jawannya di sini, lupanya, Kapolsek, Mario Riawa, juga, turut terlibat di situ, bagaimana, enggak, saya, kamu melihat, dia, dia memanggil massa itu, untuk melakukan pengerusakan, ini, saya bilang, ini aparat, lari dari topoksinya, topoksi aparat, kepolisian itu, harus melindungi, harus, melengayomi masyarakat, dan harus, menegakkan hukum, ini tidak, dia, terlibat, di situ, terlibat, dia, sebagai provokator, di situ, ini, yang saya tidak terima, dan, akhirnya, saya, tidak bisa, lakukan upaya lain, saya, harus laporkan, saya bilang, tahir, dengan tim saya, antara ini, lapor, ke Kapolres, rumahnya, sudah dibongkar, rumah panggung, yang besar itu, dibongkar rata, dengan tanah, itu, polisi melakukan, tumpian, ya, oke Pak, terima kasih banyak, Pak, Makmun S, Asari, SH, selaku, pendamping hukum, daripada, Pak, Muhammad Tahir, saya, kira, sudah, cukup, keterangan, yang, sangat luar biasa, ini, atas pembongkaran, tanah, dan pengerusakan rumah, saya, tambah lagi, sedikit, ya, ya, tadi, saya, sudah, suruh, lapor, iya, jadi, ini, bukan, laporan yang pertama, oh, jadi, bukan, laporan yang pertama, sudah laporan yang keberapa, semuanya ini, mereka tinggal di sana, diganggu terus oleh, emas, bersama suaminya, Mas Tuang itu, iya, pada tahun, 2021, Mas Tuang, membawa, itu, material bangunan, batu gunung, dan pasir, langsung, timbun di halamannya ini, langsung, tutup jalannya, masuknya ini, di rumahnya, dilaporkan ke Borres, Epek, laporkan ke Polres Sobek, di Polres, sudah mau ditahani, Mas Tuang, suaminya Emma, dia buat pernyataan, Mas Tuang, dan lah Taki, bahwa, kami, tidak akan lagi, mengganggu, Tahir, dan, istrinya, Indah, dan keluarganya, ada surat pernyataan, ada surat pernyataannya ini, pernyataannya ada, jadi, surat pernyataan, artinya, sudah tidak mau, mengganggu lagi, tidak mengganggu, yang kedua, kami, tidak akan, mengajukan, menuntut, soal, tanah-tanah itu, di pengadilan, ya, 2017, itu, dia buat, dia buat, ya, pernyataan, itu, laporan polisi yang pertama, laporan polisi, dia, akhirnya, berjama, ternyata, itu hanya, akal bulus mereka, tahun, 2018, dia juga, menyangkali, surat pernyataannya, Tahir, lanjut, komprim, Pak, bagaimana, dia bilang, oh, tidak ada artinya, itu surat pernyataan, bagaimana, ini surat pernyataan, dibuat, di depan, polisi, depan penyidik, kok tidak ada artinya, nah, itu, itu yang saya bilang, yang kedua, anaknya lagi, pada tahun, 21, itu, mengancam, dengan parang, istrinya, diancam parang, Pak, ya, mengancam, bagaimana, ceritanya, waktu kita, diancam parang, Pak, Bu, iya, waktu saya, itu saya, macet pot, kau, bilang, eh, kenapa, kau bongkar, pegangku, bilang, ini tanah, maka, mana, bu, kita, tolong tanah, tak, iya, kalau, bu, kita, tolong, dikasilahkan, sayang, bila, tidak ada, ini tanahnya, nenekku, bilang, tidak ada, ini tanahnya, nenekmu, baru saya, ambil itu, kayu, baru, menekasih begini, ke parang, di belakangku, berteriak, berteriak, memang, aku, ada parang, di belakangmu, bilang, eh, kenapa, aku, saya, parang, bilang, eh, ini tanahnya, nenekku, maka, perlihatkan, dulu, tanahmu, butimu, dia, bilang, eh, tidak ada, cuma, mulutis, pada waktu itu, kita langsung laporkan ke polisi, atau tidak, langsung saya melapor ke polis, terus bagaimana tanggapan ini, tidak ada, tidak ada, tidak ada tindakan, ini kedua, laporan ketiga, ini sekarang, pengerusakan, sudah berlancung, 40 hari, dari, mereka melapor ini, itu, dari, Tandar 8, tidak ada, tindakan, penangkapan, terhadap, pelaku-pelaku ini, dan ini, pelaku-pelakunya, jelas semua, sudah dilaporkan, nama-namanya, semua, identitasnya, alamatnya, semua, sudah jelas, tapi, tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada, jadi, makanya, saya berkesimpulan, begini, ini, kenapa, di Sobek, pengadilan, kejasaan, ini, karena, kuncinya, di polisi, polisi, mempetieskan, semua, perkara, jadi, input perkara, yang masuk di polisi, tidak, mengalir, ke kejasaan, dan tidak, mengalir, ke pengadilan, akhirnya, pengadilan, mati suri, kejasaan, mati suri, karena, di sini, kuncinya, yang ada, persoalan hukum, di Sobek, jadi, kriminal justice, sistem, tidak, jalan di Sobek, tidak, jalan sama sekali, saya, tidak tahu, makanya, Profesor, Zainal Abidin Farid, Sarjana Hukum, seorang, guru besar, Pakutas Hukum Unas, dia juga, termasuk, pecetus, hukum acara, di dalam, dia, ingatakan, bahwa, jangan, beri saya, hukum, yang baik, dengan, polisi, yang tidak baik, petugas hukum, yang tidak baik, tapi, berilah saya, hukum, yang tidak baik, dengan, polisi, yang baik, penegang, hukum, yang baik, pasti, hukum, akan jalan, jadi, sekarang, kalau, Polis Sobek, memperkeskan, semua perkara, tidak, akan jalan, pengadilan, dan kejaksaan, agama, disuruh juga, tidak, tidak ada, tidak ada, pencari keadilan, tidak ada, selesai, seperti ini, sudah empat, puluh hari, tidak ada tindakan, dibiarkan berkeliaran, saja, itu pelaku-pelakunya, berkeliaran, bahwa, dia mencibir, satunya klik, begitu, ini, apa ini, saya bilang, ini, kita negara hukum, 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 sebagai, sebagai panglima, dan itu, sebenarnya, ujung tombak, penegang hukum, yang pertama, itu adalah, polisi, kalau polisinya, melepkan, hukum, cerahkan jalan, itu, itu, terima kasih banyak, Pak Makmun S, AS, 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 selaku pendampi hukum, daripada, Pak Muhammad Tahir, ini, yang nanya, Pak Muhammad Tahir, pada waktu itu, pada waktu pengerusukan itu, apa ada, di situ, ya, bagaimana, yang kita saksikan, pada saat, pengerusukan, dan, itu, apa, pembongkaran rumahnya, Bapak, Bapak, bagaimana, sebenarnya sih, saya, saya, pada saat, waktu itu, karena, kenapa, ini, pekerjaan, orang tua saya, kan, sudah mengajukan, pakai, 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 terus, kenapa, langsung, ada begitu, langsung, menyerupo, merusak, apalagi, dia bilang, masih bisa dikesibat diri, itu rumah, bagaimana, celahnya, Pak, semua itu, dipotong-potong, semua dirusak, semua ya, bukan, cuma, dibongkar, dirusak juga, ya, ya, itulah, rumahnya, Pak Tahir, yang dibongkar, dibongkar paksa, menurut, informasinya, dari, pihak PH-nya, pendamping hukumnya, alias pengacaranya, telah menyampaikan, bahwa, saat pembongkaran itu, tidak ada surat, perintah, dari pihak pengadilan, ya, jadi, atas, ini, anunya, atas, ini, main hakim sendiri, main hakim sendiri, di depan, dan terang-terangan, di depan polisi, polisi melakukan, penggiaran, melakukan, siapa lagi, bisa melindungi, masyarakat, mungkin, polisinya, model ini, ya, oke, terima kasih banyak, Pak, atas keterangannya, saya kira, sudah cukup, sampai di sini, ya, oh, ya, terus, ada juga, saya dengar, itu tadi, rekamannya, Pak Kapolsek, apa, tanggapannya, Pak Kapolsek, pada waktu itu, itu, begini, Pak, itu rekamannya, Kapolsek, dia berjelok, dan klaim saya, ya, dia bilang, Indar, kalau, kau mengalangi, nih, pembukaran, dan pengurusakan rumah, suamimu, akan ditahan, saya bilang, Pak Kapolsek, mana, apa, tapi, makanya, bagaimana, Indar, oh, bicara, begini, Pak, saya, pergi, melapor, bilang, eh, tenang, kau, dulu, kamu, jangan, kamu, bicara, saat, amin, so, es, minta, kalau, kau, bicara, sama, tahan, suamimu, bilang, kak, kenapa, suamimu, mau, ditahan, karena, tidak, ada, salahnya, gitu, bilang, maupun, ngopi, ke Polres, melapor, tidak ada, orang yang, beti-beti, ikut di situ, tidak ada, terima kamu, bilang, ke dimana, kalau ini, misalnya, kan, gila, langsung, dia, ada, rekaman, ini, iya, 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 jadi, begini, Pak, ini, rekaman, pembicaraan, memang, saya, suruh, setnya, klik, rekam, semua, kejadian, yang, terjadi, iya, ini, dialog, antara, Indar, dengan, Kak Korset, ini, saya, sudah, terjemahkan, di, ahli bahasa, di, Universitas, Negeri, Makassar, itu, ditranslate, dari, bahasa, Bugis, ke, bahasa Indonesia, dan, jelas-jelas, dan, dan, keseluruhan, dialog ini, memihak, Kak Korset, dia, tidak berdiri, tenang, iya, oke, terima kasih banyak, Pak, saya, bukti-bukti, laporan, laporan, pertama, laporan, kedua, dan, laporan ketiga, tiga-tiganya, mandu, tidak ada tindakan, polisi, Pak, ini, bukti, tanda bukti, melaporkan, ini, mereka, dia, buah, ini, tanjakan sampah saja, tanda bukti, pelakunya, dibiarkan juga, terbiaran, makanya, saya bilang, Pak, kalau begini, keadaannya, pendekatan hukum, oke, kalau tidak ada tindakan, dari petinggi, Kapolri, dan, saya minta, dalam waktu dekat, petinggi Kapolri, Kapolri, atau Kapolda, harus membangunkan rumah, klaim saya, karena mereka, ini, sudah tidak punya rumah, mereka hidup, terluntah-luntah, mereka punya anak, kalau, mereka tidak, saya hanya minta, pokoknya, petinggi Kapolri, petinggi, polisi, perintahkan, itu Kapolres, supaya, bangunkan kembali, dan, dalam pengawasan, Kapolda, atau Kapolri, bangunkan kembali, karena ini manusia, bukan ayam ini, dia, harus punya tempat tidur, harus punya tempat, bernama, itu dilakukan pembongkaran, dan polisi pada waktu itu, membiarkan, resiko, itu harus, ini one minute command, polisi harus bertanggung jawab, polisi teratus, harus bertanggung jawab, anak buahnya yang rala, Pak, jadi, harus dibangunkan, dalam waktu dekat, saya minta, itu, kalau, karena ini masalah, manusiaan, sudah masalah hak asasi manusia, dan ini anak-anaknya, masih, masih hancur perasaannya, secara fisikis, melihat drama, pembongkaran, dan begitu, ada polisi, ada yang tidak ada, di situ, melakukan pembiaran, itu bagaimana, sakitnya, masyarakat, masyarakat, perasaan ini, bisa didengar, terima kasih, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,